Jangan lupa tetap terus mengikuti anjuran protokol dari pemerintah untuk tetap stay in home, kalau enggak perlu perlu amat dan mendesak sekali untuk keluar rumah. Dan tentunya jangan lupa tetap terus menjaga kebersihan dan juga kesehatan teman-teman semua. Jangan lupa tetap optimis bahwa kita semua akan bisa melalui ujian wabah. Pemirsa, pemerintah memang mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Namun demikian, Anda tetap bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan teknologi. Nah, kami di Metro TV juga bisa memfasilitasi Anda yang ingin menyampaikan salam ataupun menyapa keluarga tercinta dalam segmen Dekat di Hati. Dan untuk segmen Dekat di Hati pada pagi hari ini, pada hari ini kita akan langsung menyapa salah satu WNI di Adelaide, Australia. Selamat pagi, Mbak Yolmita. Halo, Mbak Yolmita. Apa kabar? Bagaimana di Australia? Ramadhannya lancar? Alhamdulillah baik dan alhamdulillah lancar banget. Kebetulan kuasanya lebih sedikit daripada di Indonesia. Berapa jam, Mbak, kalau di Australia? Kurang lebih 12 jam sih. Kurang lebih 12 jam, lumayan ya. Berapa? Satu jam kurang daripada di Indonesia. Untuk di Australia sendiri, sekarang jam berapa? Sekarang itu hampir, sudah jam satu. Sudah jam satu? Oke. Nah, Mbak Yolmita bisa diceritakan sedikit nggak? Biasanya kegiatan Mbak Yolmita ini di Australia sehari-harinya seperti apa? Dan buat Ramadan biasanya kegiatannya Mbak Yolmita seperti apa di sana? Kebetulan ini Ramadhan juga kemarin sebelum pemerintah Australia ada kebijakan untuk relaksasi. Kita juga sempat harus belajar dan juga kerja di rumah mungkin ya kalau yang kerja. Nah, jadi pas kebagian Ramadhan, pas di musim gugur masih yang lumayan dingin karena di penghujung musim gugur. Jadi kegiatan selama di rumah biasanya, terutama Ramadhan ya, biasa ngabuburit kebetulan tinggal bareng share house sama teman-teman. Itu ada teman dari Malaysia juga, biasa kita ngabuburit masak, terus yoga, terus banyak gitu. Sehat ya, yoga dan juga masak. Nah, Mbak Yolmita untuk di Australia udah berapa lama Mbak? Ini tahun kedua saya. Tahun kedua, kesini pas Juli 2018 dan ini mungkin tahun kedua dan juga tahun terakhir. Tahun kedua dan tahun terakhir, tapi untuk tahun kemarin sempat mudik nggak waktu lebaran? Kebetulan nggak juga karena pas kebetulannya itu lagi banyak tugas dan juga assignment di bulan yang lagi padat-padatnya gitu. Mbak Yolmita memang tahun lalu nggak mudik, tahun ini terpaksa nggak mudik lagi Mbak Yolmita? Itu gimana? Tidak, tidak mudik lagi, betul banget. Itu bagaimana Mbak Yolmita tanggapannya? Sempat ada rencana mudik nggak tapi sebelum adanya pandemi ini? Tadinya sih sempat cuman karena aku di penghujung studi, mikir lagi ah sekalian aja gitu. Jadi selesain semua. Eh kebetulan pas ada ujian wabah ya, aku lihat, aku dengar-dengar juga berita di Indonesia masih lumayan parah dan harus banyak social distancing juga. Jadi makin kesini makin, oh yaudah deh nanti aja gitu. Walaupun sebenarnya pengen sih pulang, selesai. Kebetulan pengen pulang banget pas lebaran, cuman keadaannya seperti ini yaudah deh gitu. Yaudah, sabar dulu ya Mbak Yolmita. Nah pas banget di pagi hari ini waktu Indonesia Mbak Yolmita ada yang ingin menyapa Mbak Yolmita. Ini ada adik dengan Mbak Yolmita itu Mbak Yosi langsung saja kita sapa yang bergabung bersama kami. Sama Pak Yonesia dari Wonosobo, Jawa Tengah. Dan sepertinya Mbak Yosi nggak sendirian ya Mbak Yosi? Bersama Mbak siapa? Bersama ibu siapa nih Mbak Yosi? Terlihat nih dari layar kaca. Silahkan menyapa kakaknya. Halo Mbak Yolmita. Bimana Mbak Yosi? Nah Mbak Yosi, ada yang disampaikan nggak? Ini bisa dikenalkan sebelahnya mungkin ibu undanya yang menyapa Mbak Yolmita juga? Ini bersaya bersaya Mbak Yolmita. Mungkin amat mau ngomong sama anaknya Mbak Yolmita. Halo Mbak Yolmita. Sepertinya semakin parah. Iya kan budak? Oh semakin parah banget. Nah Mbak Yosi dan juga ibu, terakhir kali ini dengar cerita Mbak Yolmita seperti apa? Dan minta tanggapannya dong waktu tahu Mbak Yolmita tahun ini lagi-lagi tidak bisa mudik pulang kampung berkumpul bersama keluarga. Ini bagaimana tanggapannya dari keluarga Mbak Yosi dan juga ibu dah? Kalau ibu undanya ada pesan-pesan nggak untuk Mbak Yolmita atau anak anda tercinta yang sedang berada di Australia? Silahkan ibu. Ya pesannya paling ya di tanam yang penting dia sehat. Terus di sini pulang juga kan di sini susah. Saat lagi pandemiknya makin parah sih di Wano Sobo. Lagi nganu banget. Lebih parah di Jawa Tengah. Baik, oke. Semoga nanti tahun depan atau mungkin beberapa bulan lagi kita semua sudah bisa meredak kondisi kayak ini dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Terima kasih Mbak Yosi. Terima kasih ibu. Dan paling penting terima kasih juga Mbak Yolmita yang sedang berada di Australia. Terus semangat untuk belajar dan bekerja di sana.